Pemirsa calon jemaah haji KBIH Multazam, KW Fatimadiun akan diberangkatkan menuju ke asrama haji Sukolilo, Surabaya. Selanjutnya, mereka akan terbang ke Tanah Suci pada tanggal 9 Juni 2022. Raut wajah bahagia terpancar dari jemaah KBIH Multazam. Betapa tidak, sebentar lagi mereka akan bertolak menuju Tanah Suci guna melaksanakan rukun Islam kelima, yaitu ibadah haji. Keberangkatan haji tahun ini merupakan sebuah anugerah yang sangat luar biasa bagi jemaah. Setelah dua tahun tidak ada pemberangkatan karena pandemi, mereka telah menunggu cukup lama untuk bisa melaksanakan ibadah haji ini. Untuk itu, jemaah merasa bersyukur bisa bergabung bersama KBIH Multazam karena telah membekali jemaah dengan ilmu melalui manasuk haji yang sangat bermanfaat, kalah beribadah di Tanah Suci nantinya. Tentunya kami berbahagia sekali, ada kesempatan mendapat panggungnya Allah untuk datang ke Petuloh setelah sekian lama kami menemukan ibadah dari penantian panjang kami. Sebelum pemberangkatan pada selasa pagi, para jemaah haji KBIH Multazam mendatangi kantor Kementerian Agama Kau Fatir Madiun untuk mengumpulkan koper yang akan mereka bawa nanti ke Tanah Suci. Satu persatu koper jemaah ditimbang oleh petugas, di mana peraturan dari pemerintah pada musim haji kali ini, batas maksimal berat koper adalah 15 kg per jemaah. Siapan pemberangkatan ya, jemaah haji dari Kap Madiun tahun 1443 Hijriah 2022 Masai, pagi hari ini pengumpulan koper. Dan pemberangkatan koper ditempatkan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun dan insya Allah koper yang sudah terkumpul diangkut satu truk dan nanti keberangkatannya bersama-sama dengan bus yang akan mengantar jemaah haji dari Kabupaten Madiun. Terkait dengan regulasi koper ada aturan untuk maksimal 15 kg, apakah seperti itu? Betul sekali, bahwa berat koper tidak boleh lebih dari 15 kg, kemudian untuk tas tenteng tidak boleh lebih dari 5 kg. Sebagai informasi, CJH Kabupaten Madiun tergabung dalam kloter 7 Embarkasi Surabaya. Selain Kabupaten Madiun, dalam satu kloter juga ada CJH dari Kota Madiun, Kabupaten Ngawi, dan Surabaya. Tim Liputan, JTV, Madiun